Di tahun 2023 seharini katanya bakal sandang status janda usai Reno Barak daftarkan sidang perceraian. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Isu perceraian Reno Barak dengan Sarini semakin kuat terdengar, bahkan pelantun lagu sesuatu itu kabarnya sudah didaftarkan untuk segera berpisah dengan mantan Luna Maya tersebut. Meskipun Sarini masih mengunggap kebersamaannya bersama Reno Barak, rupanya isu kabar buruk dibalik rumah tangga mereka tidak bisa terhindari. Dikutip, hopes.id dari akun atkongli underscore wilneverde, salah satu akun anonim berusaha untuk mengunggap keadaan rumah tangga Reno Barak dan Sarini. Konon, dari sekian banyak alasan keluarga Reno Barak meminta berpisah dengan Sarini adalah etitude yang dimiliki inces, seapaan Sarini. Ketika ibu Reno Barak meminjamkan tempat usaha untuk Sarini, ternyata tidak digunakan dengan baik dan malah bertingkah semena-mena. Waktu nikah kan mau buka usaha, dikasih pinjem cepetik. Nah, tapi dikasih pinjem mesinnya kan listrik sendiri, bayar tenaga sendiri, bersih-bersih sendiri, ini malah nyusahin pegawai food disk. Ujar akun anonim tersebut, ya ngamuklah ibu Masako, ibu Ndari Nubarak, karena itungannya overtime sambungnya. Sejak itu disuruh tutup untung barengan pandemi, bungkasnya. Selain itu ketika Sarini tinggal di rumah mertua, ia mengajak hampir seluruh keluarganya. Dulu kan pernah dikasih tinggal, tapi ternyata sepasukannya numpang tidur bikin kepala sakit jorok katanya. Papar akun tersebut, terus ponakannya nggak tahu aturan sambungnya lagi. Jorok gimana sih ya kalau makan berceceran, nggak mau duduk terus kaki diangkat ujarnya. Katanya ada hal yang lebih fatal yang membuat ibu bunda Ndai Ndari ini geram kepada Sarini. Sarini terciduk pakai barang ibu bunda Ndari Ndari Ndari. Eh BTW, emang sikat gigi ibu Masako pernah masuk akun gosip? Ujar akun anonim tersebut ke akun gosip bertanya. Ngakunya mandi di kamar mandi ibu Masako padahal cuma disuruh nyiapin air sama ngepel kamar mandi. Nah itu bikin ibu Masako marah. Katanya kamu melanggar privasi saya Paparnya lagi Ada akun lain mengungkapkan Kalau proses perceraian akan dilangsungkan Di awal tahun 2023 Pisah rumah kayaknya udah lama Kan kalau ajukan cerai minimal 6 bulan Ujarnya Hitung ya daftar sekarang Nah minimal 6 bulan lah berarti awal tahun Sambungnya Salah satu akun yang mengaku Staff di rumah Rino Barak Tiba-tiba saja mengungkapkan Perial perceraian hari ini Kemungkinan besar Rino Barak lagi pendaftaran gugatan Kepada Sarini karena tadi sempat Nanya kasusku tulisnya Waktu Pak R.B. di Jakarta 2-3 minggu yang lalu ya tiba-tiba Pak R.B. ngomong masalah talak Dan keceplosan jatuhin talak Ke Rini Kabar keretakan rumah tangga Sarini dan Rino Barak sejauh ini Hanya berupa isu Belum ada klarifikasi dari keduanya Terpanto inces masih rajin membagikan Momen bareng suami di media sosial Sarini dibandingkan dengan Luna Maya Di tengah isu cerai Foto sendu juga disorot Igun Syahdu Sarini dan Rino Barak tengah menjadi sorotan Setelah beredar akta cerai mereka Di tengah isu tersebut Segala gerak-gerik Sarini dan Rino Barak dikomentari Baru-baru ini Sarini dibandingkan dengan Luna Maya Mantan kekasih Rino Barak oleh warganet Itu adalah soal penampilan mereka kalah berolahraga Hal itu diketahui dari Unggan di akun Instagram Atlambe.pedas Di Unggan itu Luna Maya tampak sedang bermain olahraga badminton Luna pun bermain dengan sistem permainan ganda campuran Dan berpasangan dengan Putra Maya Estianti El Rumi Siapa sangka lawan Luna rupanya tidak main-main Ya di momen itu Luna Maya diketahui melawan Atlet Legends Susi Sutanti Meski melawan Atlet Legends Luna Maya tampak masih bisa mengimbangi permainan Bahkan Luna Maya juga beberapa kali mencoba melakukan smash ke tim Susi Sayangnya Luna Maya lama-lama kelimpungan lantaran Susi begitu cepat melakukan penyerangan Luna Maya main badminton bareng El Rumi Akhirnya tim Luna Maya dan El Rumi pun kalah Bahkan Luna Maya sampai teriak lantaran terlalu larut dalam permainan Di video itu Luna sendiri tampil polos dengan balutan kaos dan celana olahraga Ya bahkan tampil simpel seraya mengikat rambut panjangnya Meski kalah dalam permainan Luna Maya tampak dipuji oleh netizen Bahkan gaya olahraga Luna dibandingkan dengan Sarini Belakangan Sarini memang rajin memamerkan kegiatan saat bermain tenis lapangan Sayangnya Sarini sempat banjir sorotan Lantaran gayanya yang dinilai kelewat cetar saat berolahraga Luna cantiknya tanpa editan Gak kayak budih tulis akun adewit Dikutip tribunjatim.com dari Banjarmasinpos Yang paling saya suka dari Luna Luna itu apa adanya semuanya serba natural dan gak jaim Ibu akun adpd Kalau incen sendirian mainnya timpal akun adaa Di kesempatan lain Sarini kembali mengeluarkan foto terbaru bersama Reno Barak di Tokyo, Jepang Posenya dikomentari oleh desainer Ivan Gunawan Sarini dan Pak Airby baru saja menyambut datangnya bulan Desember Yang sedang ditunggu oleh pasangan suami istri tersebut Hal tersebut diketahui dari ungan Sarini melalui Instagram pribadi At Princess Sarini Dilansir tribunjatim.com dari Banjarmasinpos.co.ini Sarini mengunggah beberapa fotonya dan foto suami Ada foto berpose di tangga, pose menunduk, pose di butik hingga pose di penyeberangan jalan Welcome all favorite month Terang Sarini melalui caption Salah satu foto Sarini berpose tundukan kepala di komentari oleh Ivan Gunawan Ivan Gunawan menyampaikan melalui kolom komentar postingan tersebut Menunduk syadu komentarnya Sementara itu seolah ingin memperlihatkan keadaan asli rumah tangganya Sarini pamer kebahagiaan Hal tersebut diketahui dari ungan Sarini melalui akun Instagram pribadinya At Princess Sarini Inces memposting foto-fotonya Ngeksis di Jepang Diketahui saat ini tengah berkunjung ke kampung halaman suaminya di Tokyo, Jepang Inces mendatangi tempat tinggal kedua mertuanya atau orang tua dari suaminya Beberapa fotonya kalah berpose dengan latar belakang gedung tinggi dan jalanan dipamerkan Sarini Ada pula foto Inces dan Pak R.B saat jalan-jalan di pusat perbahagiaan Keduanya sempat eksis berfoto di hadapan cermin besar di sebuah butik Tidak cuma itu Sarini pun sempat berfoto di tangga dan gorong Lovely weather in Tokyo Kata Sarini melalui caption Terpantung salah satu kerabatnya mengomentari kondisi kehidupan rumah tangga Sarini dan Renu Barak Pemilik akun Instagram At Jemandagi Mengaku merasa senang melihat Sarini dan Renu Barak hidup bahagia So happy to see ho, happy all your feet Pak R.B Menanggapi akan hal itu Sarini lantas mengucapkan puji syukur Karena kondisi kehidupannya dengan Renu Barak bahagia Berkat doa dari sahabat laki-lakinya tersebut Alhamdulillah ya Allah ya Rob berkat doamu Amin Barak sahabat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!